Dari Kabupaten Berbes Kejuaraan Binaraga ini terbagi dalam 5 kelas yakni 55, 60, 65, 70, dan 75 kg. Sedangkan untuk fitness memperlombakan kelas men sport dan men fisik. Meski hanya bersifat regional Sedulongmas, namun antusias atlet untuk mengikuti lomba ini cukup tinggi. Dari 11 Kabupaten Sedulongmas, tidaknya ada 39 atlet yang mengikuti kejuaraan ini. Salah satu atlet asal Banjarnegara, Rizal mengatakan, kejuaraan ini bisa menjadi ajang mengasah kemampuan para atlet sebelum maju ke tingkat yang lebih tinggi. Ketua PBFI Kabupaten Temanggung, Mitar Sosaputro, kejuaraan ini merupakan ajang pemanasan jelang pra-por-prof dan por-prof jateng. Untuk persiapan, ini sebagai trikot atau pemanasan menjelang pra-por-prof yang akan dijelaskan di bulan Januari sampai Maret 2022. Sementara itu, Ketua Konit Temanggung, Tomi Eko Kartika mengatakan, Binaraga menjadi salah satu andalan cabang olahraga untuk mendulang prestasi dan medali di tingkat lebih tinggi. Karena Binaraga adalah salah satu andalan yang buatan teman-teman, maka pada saat selamat monisrum mas ini, kami meminta untuk Binaraga menjadi keluar rumah rumah. Kami hanya memberikan peranggaraan untuk segi atas teman-teman agar Binaraga itu bisa kemaksanaan di teman-teman. Dengan digelarnya event ini, diharapkan olahraga Binaraga dan fitness dapat kian memasyarakat. Selain itu, kejuaraan ini sekaligus untuk menjaring atlet muda berbakat yang mampu meraih prestasi skala regional, nasional, bahkan internasional. Ahmad Parizal, Jogja TV